Sederlun Wahyu Ramdhani, penderita lumpuh warga Gampung Semana Jaya Rantuperla, Aceh Timur. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan Satria dan Yanta Sari ini sudah 13 tahun mengalami lumpuh. Kondisi itu terjadi saat usia Wahyu baru dua hari dilahirkan. Meski berkehidupan serba kekurangan, upaya pengobatan tetap dilakukan keluarganya termasuk membantu sang buah hati ke rumah sakit. Sementara itu pada Minggu 25 Agustus 2019 malam, Kepala Puskes Mas Rantuperla, Cud Indra Kusuma bersama rombongan akhirnya menjemput Wahyu Ramdhani menyusul perintah Bupati Aceh Timur, Hasballah. Ditemani ibunya, Wahyu dibawa untuk perawatan lebih lanjut di rumah sakit Zubir Mahmud. Sebelumnya Bupati Aceh Timur juga meminta jajaran gesi agar aktif memantau kondisi kesehatan warga dan berkoordinasi dengan camat maupun Kepala Puskes Mas. Dari I.D. Sene Hendry, Serambion TV